Jika Anda melewati jalan lintas Sumatera, lalu melintasi jembatan sungai Belumai, PTPN2 Tanjung Morowa, lihatlah ke sebelah selatan. Maka Anda akan melihat sebuah pesawat terbang yang berdiri kokoh di tepi sungai dan bangunan. Pesawat rakitan Boeing bertipe 737-200 ini terlihat masih baik, walaupun sudah tidak layak terbang lagi. Pesawat ini merupakan properti dari hotel yang berada tepat di samping haluan pesawat. Tak hanya tamu hotel, para pengunjung di kedai kopi hotel juga dapat menikmati wisata Dirgantara ini. Pesawat ini sementara hanya dijadikan ikon dan wahana edukasi. Beginilah keadaan pesawat di aero hotel, letak tepatnya di Tanjung Morowa, pas di pinggiran sungai. Saya mau menjelaskan isi dalam pesawat. Isinya itu masih asli sih, belum ada di renovasi sama sekali, dari tempat duduknya, tabuk pengamannya juga masih ada, bisa kita tunjukkan ini masih asli juga, belum ada sama sekali di renovasi kabin. Yang masih bisa dibuka, yang masih asli, belum ada di rombak sama sekali. Ini bisa kita tunjukkan. Hampir setiap hari lokasi ini dikunjungi oleh masyarakat. Ada yang sekedar lewat dan berfoto-foto, dan ada juga yang masuk karena ingin tahu, serta merasakan sensasi di dalam pesawat. Buka dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, dengan membayar tanda masuk 17 ribu rupiah. Anda dapat menjelajahi isi pesawat, dan merasakan atmosfernya. Tanggapan masyarakat sih bagus, buat anak-anak atau guru-guru itu menanggapinya bagus, karena menambah wawasan anak-anak, biar lebih tahu isi dalam pesawat itu apa saja. Jadi tidak harus jauh-jauh untuk ke bandara, karena di sini juga ada.